Kisah Jianqing, istri ketiga dan terakhir Mao Zedong, pemimpin revolusioner wanita berpengaruh. Jianqing, 1914 hingga 1991, merupakan istri ketiga dan terakhir dari Mao Zedong. Bukan hanya sebagai istri yang pasif, namun dia juga seorang revolusioner. Dengan kematian Mao Zedong pada tahun 1976, Jiang memegang kekuasaan politik yang cukup besar, menjadi pemimpin wanita paling berpengaruh. Tidak pernah terpikirkan di masa mudanya untuk memprediksi kebangkitan Jiang ketampu kekuasaan. Jianqing lahir pada tahun 1910 dalam kemiskinan, putri seorang pelacur yang menunjukkan sedikit kasih sayang kepada Jiang dan mengikat kaki bayi Jiang dengan cara tradisional. Ketika awal usia 20-an, Jiang telah menikah dua kali dan memulai karir sebagai aktris yang berbasis di Shanghai dan sukses biasa saja. Dia belajar marsisme dari salah satu kekasihnya, pergi ke Yan'an pada tahun 1938 untuk mempelajari lebih lanjut. Menggunakan keterampilan teaterikalnya dalam drama revolusioner dan menjadi artis terkemuka di Kupu Partai Komunis Cina. Baka dan penampilannya itulah yang menarik perhatian Mao. Mao dan Jiang pun memulai hubungan mereka dan membuat pemimpin partai kecewa karena Mao sudah menikah dan khawatir perselingkuhan ini membawa dampak bagi partai. Sementara, istri kedua Mao sakit jiwa dan menerima perawatan di Rusia. Pada tahun 1939, Mao menceraikan istrinya dan menikahi Jiang. Jiang menemani Mao melewati perang dengan Jepang dan Guomindong, tetapi tidak memiliki peran publik atau politik yang terbuka. Jiang memegang posisi di Kementerian Kebudayaan dan mengusulkan drama berorientasi revolusioner. Jiang muncul sebagai penggerek dan pengocok politik selama tahun 1960-an, diangkat sebagai Wakil Direktur Revolusi Kebudayaan tahun 1966, dan tiga tahun kemudian menjadi anggota politbiro. Jiang ikut serta dalam penghinaan publik terhadap musuh Mao, seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Dia juga aktif terlibat dalam memotivasi dan menghasutkan pengawal merah. Selama periode ini, meski Jiang dan Mao bekerja sama secara politik, namun mereka hidup terpisah. Mao lebih suka ditemani oleh wanita simpanannya dan gadis-gadis petani muda daripada istrinya. Awal tahun 1970-an, revolusi kebudayaan mulai kehilangan energinya, dan partai mendapat tekanan dari tentara dan Zhou Enlai untuk memulihkan ketertiba. Tahun 1970-an ini, Jiang terkait dengan geng empat, faksi pemimpin terkemuka yang menikmati dukungan Mao Zedong. Mereka terlibat dalam perhubatan kekuasaan dengan kelompok saingan, seperti Zhou Enlai dan Deng Xiaoping. Tahun 1973, Jiang memperakarsai kampanye kritik-klin kritik Konfusius, dimaksudkan sebagai kritik terhadap Zhou Enlai. Setelah kematian Mao Zedong pada bulan September 1976, pengaruh geng empat pun menurun. Satu bulan kemudian, para anggotanya, termasuk Jiang Geng, dikecam dikeluarkan dari partai dan diberikan uji coba. Pembelaan Jiang adalah bahwa dia bertindak hanya atas perintah suaminya, dan mengklaim bahwa dia adalah anjing ketua Mao. Siapapun yang dia minta saya kikit, maka saya akan kikit. Jiang akhirnya dijatuhi hukuman mati, meskipun kemudian diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Namun, dia bunuh diri pada tahun 1991, ketika usianya 77 tahun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.